Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jadi yang saya tampilkan disini adalah produknya semua ada di Indonesia Ada disini Kemudian ini yang saya tampilkan disini semuanya RXnya PK Nah peringkatnya berdasarkan kualitas RX Jadi kualitas penerimaan Karena kadang-kadang power gede percuma ya Power besar percuma Kalau Telinganya tuli ya Jadi kita ngomong banter tapi gak ada yang dengerin kan Susah juga ya Atau Kita bisa ngomong tapi kita gak bisa mendengar Sama aja Jadi sebelum kita mendengarkan lebih baik lagi Kita ngopi dulu Ya supaya mendengarkannya lebih jernih lagi Alhamdulillah Oke Jadi ada beberapa radio yang Kategorinya Ini semua sangat ketat Semua sangat ketat Jadi saya mengujinya Berdasarkan RX Dan power yang keluar dari Sebuah radio Dan Tentunya price nya juga ya Harganya Jadi semua radio ini adalah harga di bawah 500 ribuan Tapi punya Kemampuan yang Di atas harganya Saya mengalukan pengujian RX Karena saya suka komunikasi satelit Saya punya dua referensi satelit yang Sangat sulit ya Jadi itu adalah satelit SO-50 Atau Saudisat Jadi SO-50 atau Saudisat itu Satelitnya dari Saudi Arab ya ya SO-50 Itu dia mancar Sekitar Mungkin 150 watt Eh 100 mili watt apa 200 ya Sekitar itu ya Sekitar 250 mili watt Jadi gak sampai setengah watt Satelit itu memancar ke bumi Nah Di antara deretan semua radio ini Ada beberapa yang bisa menerima Ada yang beberapa tidak bisa menerima Karena SO-50 memancarnya di VHF Kemudian yang kedua Satelit dari Filipin Atau P11 Ya PO-101 Atau di Wata Jadi satelit ini juga Memancar sekitar Hanya 300-400 mili watt Ya Gak sampai Setengah watt juga Gak sampai Nah Di antara deretan semua radio ini Ada juga yang bisa merisip Ada yang gak Tetapi kalau untuk stasiun bumi Stasiun di darat Semua yang saya tunjukkan ini bisa merisip Ya Jadi semua yang saya Yang ada di atas meja ini Semuanya bisa merisip Lebih baik dibandingkan yang lain Dibandingkan yang tidak ada disini ya Jadi kalau di stasiun bumi Teman pakai HT Kemudian Pakai antena luar Apa segala macam Ini bisa merisip dengan baik Ya Tidak budek Istilahnya tidak budek Tapi itu kalau di bumi ya Tapi kalau dengan jarak Dengan ratusan kilometer Dengan satelit tadi Yang mancarnya hanya mili watt Maka Disinilah keunggulannya Nanti akan terhitung Berdasarkan peringkat risipnya Tapi kalau di bumi Semuanya ini bagus ini Semua yang ke enam-namnya ini bagus Bisa sama-sama Menerima dengan baik Tapi kalau kita Menerima pancaran yang sangat jauh Disitulah Mulai kita bisa melihat Kualitas dari Masing-masing radio ini Mari kita Sama-sama langsung Menunjukkan Dari peringkat yang terakhir Yaitu peringkat ke Berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kita lihat sama-sama dari dekat ya Radionya dan Keunggulannya apa Dia Seperti apa Mari kita lihat Peringkat yang ke enam Peringkat ke enam Jatuh pada Boveng UV3R Plus Kenapa Boveng UV3R Plus Ini kelemahannya radio ini Hanya di layarnya ya Jadi kemarin Kemarin saya benahi Dan ini sudah bagus Saya copot punya Boveng UV3R Jadi layar UV3R Saya pindahin ke sini Layar ini Saya pindahin ke UV3R Jadi ternyata Layar ini dipindahin ke UV3R normal Sementara yang Yang UV3R normal Saya pindahin ke sini 3R Plus Jadi normal lagi Sama Jadi artinya Sebenarnya layar yang ada disini Itu tidak masalah Tapi Layar aslinya ini putus-putus Ketika saya pindahkan ke UV3R Itu tidak putus-putus Dan layarnya di UV3R Saya pindah ke sini Jadi seperti ini Bagus ya Tidak putus-putus Jadi Keunggulan radio ini Adalah kecil Satu Ya kecil Ringkas RX-nya juga peka Radio ini mempunyai RX yang suka peka Kemudian Mempunyai daya output Sekitar 1,5 Watt Jadi ini outputnya 1,5 Watt Radionya simple Radio ini bisa diprogram Mengelalui Komputer Ataupun Langsung dari HT-nya Tapi tidak bisa diberi nama disini Hanya frekuensi saja Dan keunggulannya lagi UV3R Plus ini sudah crossband Jadi dia bisa mancar Crossband Misalnya Standby-nya di UHF Kita mancarnya di VHF Seperti ini Saya akan pencet betiti Dia mancar di VHF Jadi ini sudah bisa crossband Untuk UV3R Plus Kalau yang UV3R belum bisa Seperti itu Kemudian Suaranya Nah ini sebelum dimodifikasi Suaranya kenceng banget ya Suaranya kenceng sekali Sehingga perlu kita modifikasi Untuk bodinya sangat compact Dan Saya sangat suka sekali Makanya saya korbankan Saya beli radio UV3R Dari Tafware Saya ambil layarnya Saya pindahkan ke sini Layar ini saya pindahkan ke Tafware Nah layar yang dari sini ke Tafware Itu normal Tapi yang dari Tafware ke sini juga Saya pindahin jadi normal juga disini Jadi seperti itu Ternyata yang saya beli kemarin Yang saya ganti Itu juga layarnya bermasalah Makanya saya tidak pakai Nah akhirnya Saya pakai layar aslinya Dan akhirnya saya tukar aja Punya Tafware UV3R Oke seperti itu Dan Itu aja keunggulannya Dari Boveng ini Sangat compact ukurannya VHF Dual band ya Jadi Radio-radio yang saya tunjukkan disini Adalah radio yang dual band Di bawah 500 ribuan Ini harganya 260 ribu Kenapa mahal? Karena mungkin kecil ya Ini hampir sama dengan Dengan UV5R Tapi dengan UV5R Resipnya masih jauh lebih peka ini Daripada UV5R Makanya radio ini Bisa menjadi urutan ke 6 Di sini UV3R Plus Oke Inilah UV3R Plus Yang penampakannya sekilas Mirip dengan Yesu ya Ya seperti itu Kita tinggalkan UV3R Plus Kita masuk ke urutan ke 5 Nah urutan ke 5 Jatuh ke Boveng lagi ya Ke Boveng UV82 Ini adalah radio sejuta umatnya Boveng ya Karena ini sangat populer sekali UV 82 ini ya Dan Dia punya kunggul Dual PTT ya Jadi individual PTT nya atas dan bawah Ini atas Ini yang bawah Saya pencet Pidak transmit yang bawah Jadi tidak perlu kita pindah-pindah Kita langsung berdasarkan PTT nya saja Ini menjadi satu keunggulan dari UV82 Dan ini Mempunyai Resip yang cukup peka juga Tidak ada masalah di sini Resipnya Dan Sama dengan UV3R Cuman karena UV3R ini Watt nya lebih kecil Ini 1,5 watt Ini Keluarnya bisa 4 watt Ya Ini 4 watt Maksimal UHF VHF Dual PTT Jadi ini Punyai dual PTT Dan ini radio Sejuta umatnya Baufeng Ini sangat laku keras Untuk UV82 Karena Selain murah Dia punya dual PTT Kemudian dia Cukup peka Suara modulasinya juga bagus Tidak Jelek Jelek amat ya Kemudian Ya sama Semua Ada radio FM nya ya Suara speaker nya juga bagus Kemudian harganya sekitar 260an 250an sampai 260an Ya Jadi hampir sama dengan ini Karena ini jadi nomor 6 Karena harganya juga Mahal dan ini kecil ya Ini harganya murah Dan ini besar watt nya juga ya Jadi ini Sekitar 4 watt Ya Sekitar 4 watt Ini juga sudah pernah saya review Jadi tidak panjang lebar Saya menerangkan untuk radio ini Oke Ini dia Baufeng UV82 Bisa menjadi pilihan Anda Karena ini masih tetap Menjadi radio Sejuta umatnya Baufeng Kemudian Yang ke Empat Jatuh pada TSSD Mungkin ini masih asing Di pendengaran Anda semua ya TSSD ini masih asing Namun Radio ini Mempunyai keunggulan RX nya juga cukup bagus ya Lebih peka Dibandingkan UV82 ini ya Dibandingkan UV82 Jauh lebih peka ini Kemudian Bentuk fisiknya Ya Kalau kita lihat dari fisiknya Lebih kecil TSSD FT UV71 ya Dan ini unik Dia punya konstruksi Kepatnya sendiri ya Unik Tidak ada yang sama Dengan TSSD ini Kemudian Yang ke Unggulan yang kedua Selain RX nya adalah Dia juga sama dengan Bofeng Ya Dia punya dua lampu Ini juga punya dua lampu Jual lampu Risip dan TX nya Berbeda atas bawah Lampunya ya Dan disini Yang asiknya adalah Tombol PTT nya Dikasih beda warnanya Antara atas dan bawah Jadi tidak bakalan keliru Kalau yang atas hitam Yang bawah Biru Kalau yang Bofeng tadi Sama-sama hitam warnanya Kemudian Kenapa ini bisa menjadi nomor empat Karena ini powerful Ini bisa keluar 6 watt Lebih ya Kalau di spesifikasinya Ini ada 8 watt Tapi setelah saya ukur Ini 6 watt Jadi lumayan besar Untuk sekelas radio kecil ini Dan yang saya seneng lagi Dari radio ini adalah Modulasi speakernya Sangat jernih Ya TSSD ini Suara speakernya Sangat jernih Makanya dia bisa menuduki Peringkat yang ke Empat Oke Ini juga sudah saya review Ada reviewnya Nanti anda bisa nonton videonya Ini juga bisa menjadi Pertimbangan anda Untuk membeli radio yang peka Rx-nya Di harga 500 ribuan ke bawah Ini harganya sekitar 475 Oke Yang ketiga Nah ini dia yang ketiga Mungkin anda juga sudah familiar Dengan ini Ini adalah Foxter Foxter W8 ya Yang kemarin saya Sempat review Ini keluar sekitar 5 Watt ya 5 Watt Kemudian meskipun dia tidak Dual PTT Tidak dual PTT Tapi ini juga sudah dual watch Dan Tombolnya disini sudah plastik Jadi lebih Awet ya Lebih kuat Kemudian kenapa dia bisa menjadi nomor 3 Karena Ini sudah waterproof Anti percikan air Atau mungkin kehujanan Atau tidak sengaja Jatuh di air Atau kecelup Ya itu Lada ini dapat bertahan Beberapa saat Ya Dan Disini Ya seperti review saya Kemarin-kemarin Disini ada sealnya Di bagian baterai Sehingga tidak Tidak mudah masuk air Kedalam sini Kemudian Untuk modelasinya cukup bagus Ya Yang kelemahannya Hanya Suaranya Kalau dikecilin Tidak bisa full Mati ya Masih ada suara sedikit Dan ini cukup peka Mempunyai Keunggulan waterproof Tadi ya Jadi Ini dia Harganya Sekitar Rp480-490an Atau sekitar Paling tinggi Rp500an ya Untuk Foxter Sekitar itu kisarannya Jadi saya tidak bisa Pastikan Pasti sekali Tapi yang ini Masih di sekitaran Rp500 ribuan ke bawah Atau Rp500 ribuan Untuk Foxter V8 ini Oke Bentuknya oke Antenanya juga oke Bentuknya Cuman ya memang Ini antenanya harus Anda ganti ya Jadi ini juga Untuk TSSD Untuk di VHF Bagus UHFnya Anda harus ganti Kemudian Kalau di V82 Antena bawaannya Sudah cukup bagus Kemudian Ini UV3R Plus Antena bawaannya Sudah cukup bagus Kalau ini Anda perlu ganti Ya Untuk Foxter V8 Tapi karena dia Ini waterproof Jadi ini menjadi Pilihan Anda yang terbaik juga ya RXnya cukup peka juga RXnya untuk Foxter V8 Ya Fiturnya Hampir sama dengan Firstcom FC27 Oke kita tinggalkan Foxter yang menuduki Peringkat ke Ketiga Ketiga ya Foxter menuduki Peringkat ketiga Reviewnya Anda bisa lihat Di video saya sebelumnya Nah ini dia Peringkat kedua Jatuh pada Firstcom FC27 Firstcom FC27 Ini merupakan radio Yang legendaris Yang sudah cukup lama Tapi Tetap bertahan Exist Karena dengan Keunggulan waterproofnya Kemudian Kepekaan radionya Dan Keunikan Modelnya ya Jadi kalau Anda lihat Modelnya Firstcom ini beda ya Dengan Foxter tadi Meskipun Hampir sama Kualitas Selain-lainnya Tapi dia beda ya Kalau Anda lihat Tombolnya Ya Meskipun sama Tapi ini lebih empuk Lebih empuk Untuk Yang Firstcom Seperti itu ya Kemudian Ada tampilan merah Orange disini Juga lebih menarik lagi Kalau di cahaya gelap Kemudian Selanjutnya adalah Mempunyai tampilan layar Yang saya suka sekali Disini bisa ada warna hijau Jarang saya nemuin Untuk radio China Disininya hijau Yang di bawah 500 ribuan Ya Kalau di atas 500 ribuan Ada seperti Meraknya apa ya Kemarin saya lupa itu ya Ada merek dari China juga Disini juga hijau Tapi di atas 500 ribuan Nantinya Nah ini Menjadi Keunggulan yang Di atasnya Foxter Karena dia punya tampilan Atau fitur yang Lebih sedikit Lebih unggul Dibandingkan Foxter Bersaing ketat Ya Sebenarnya ini bersaing ketat Cuman Ini duluan Lebih berpengalaman Dibandingkan Foxter Sehingga Ini menjadi pilihan Yang nomor dua Ya Ini urutan kedua Untuk Fascom FC 27 Ini juga sangat peka Untuk Ereknya Nah yang menjadi Urutan pertama Di antara semua Radio yang ada ini Kita majukan Biar kelihatan ya Siapakah dia Siapakah dia Anda penasaran Yang menjadi Urutan pertama ya Di antara radio Yang ada ini Ada satu radio Yang menjadi Urutan pertama Ya itu adalah Ini dia Pendatang baru Pendatang baru Tapi dia mempunyai Keunggulan yang Di luar Semua radio Yang saya review tadi ini Ya Ini juga sudah Saya review Nah Ini keunggulannya Powernya Full Powernya full 5 watt Setelah saya melakukan Pengukuran Keluarnya 6 watt Di VAF Di UAF nya 5 watt Ini adalah Fascom UV88 Untuk receiver nya Untuk receive nya Jangan ditanya lagi Untuk Fascom UV88 Ini sangat Sangat peka Ketika saya melakukan Pengujian Untuk merisip Satelit Di antara Ke 5 radio Yang ada di depannya ini Di belakangnya ini Maksudnya Di belakangnya Fascom Ketika ini Kelimanya tidak Sanggup merisip Fascom UV88 Masih sanggup Merisip Satelit Dengan Pancaran yang Sangat lemah Jadi kenapa Ini menjadi Nomor 1 Karena Ini mempunyai Receiver Atau receive Dari radio Yang sangat Sangat peka Dibandingkan Kelima radio Yang ada tadi Di belakangnya Kemudian Pengoperasian nya Sangat simple Sangat simple Sekali Dan Bentuk Radionya Ya cukup Bagus ya Tombolnya Juga Empuk Ya Sama Dengan Yang lain TSSD Dan Bofeng Ini Tombolnya Kemudian Konstruksi Speakernya Disini juga Bagus Suaranya Kenceng Dan ini Juga Bagus ya Untuk pegangannya Tidak licin Dan yang saya senang Lagi Antenanya Antenanya Ini cukup Bagus SWR nya Di VIF Dan di UHF Sehingga Kalaupun kita Tidak menggantinya Tidak ada masalah Untuk FASCOM ini Jadi Disamping Dia Oh ya Tadi ini FC27 Sama ya Dengan Foster 490an Kira-kira Itu harganya Jadi FASCOM UV88 ini Disamping Dia mempunyai Keunggulan Powernya Lebih besar Di antara Kelimanya Ini Disamping Dia mempunyai RX nya Lebih peka Di antara Kelima Ini Dia Punyai Harga Lebih murah Di antara HTHT ini Ya mungkin Ada yang Lebih murah Tapi kan Dibandingkan Yang spek Yang saya sebutkan Tadi Ini jauh Lebih murah Ini sekitar Rp350 Sampai Rp375 Untuk FASCOM UV88 Ini layak Anda Dijadikan Pertimbangan Untuk Dibeli Karena Harganya Murah RX nya PK Kemudian Pancarannya Watt nya Lebih besar Dari speknya 5 Watt Dikasih 6 Watt Kemudian Harganya Juga Murah Dan Ini Benar-benar Saya Saya Pakai Setiap Saya Komunikasi Satelit Untuk Beri Shipper Jadi Anda Yang Mungkin Senang Komunikasi Satelit Ini Jadi Pertimbangan Supaya Anda Tidak Numpuk Yang Lain Ketika Anda Dengar Anda Stop Jangan Transmit Sehingga Tidak Menumpuk Yang Lain Ini Sangat Sangat Pekah Saya Sudah Uji Coba Ketika Saya Berkomunikasi Di Satelit SO50 Ketika Yang Lain Tidak Bisa Mendengar Saya Bisa Mendengar Saya Menjawab Tapi Yang Lain Tidak Bisa Menjawab Dan Ini Memuktikan Bahwa FASCOM FC UV88 Mempunyai RX Yang Sangat Mempuni Jadi Ini Sekarang Tergantung Anda Untuk Memilih Beberapa Radio Yang Ada Di Sini Untuk Menjadi Pertimbangan Kalau Kita Mau Sesuatu Yang Ringkas Ringkas Dan Kecil Gampang Kita Bawa Anda Bisa Pilih Ini Bofeng Tidak Sulit Anda Bawa Anda Taruh Anda Selipkan Di Kantong Saku Hingga Ada Masalah Kalau Anda Memiliki Memiliki Radio Sejuta Umat Yang Portable Gampang Dibawa Dan Mudah Pengoperasian Anda Bisa Memilih UV82 Kalau Anda Pingin Radio Yang Powerful Kecil Pekah Anda Bisa Pilih TSSD UV71 Kalau Anda Pingin Radio Yang Waterproof Anti Air Tahan Air Kalau Anda Sering Naik Gunung Ataupun Travel Outdoor Anda Bisa Beli Foxter W8 Dan Ini pun Sama Dengan FC27 Kalau Anda Pingin Radio Yang Anti Air Waterproof Waterproofing Maksudnya Bukan Waterproof Tapi Waterproofing Itu Anda Bisa Pilih FC27 FASCOM Yang Legendaris Yang Artinya Ini Lebih Dahulu Dibandingkan Foxter Jadi Anda Tinggal Pilih Kembarannya Atau FC27 Ini Sama-sama Waterproofing Namun Ini Punya Fitur Sedikit Lebih Unggul Dibandingkan Foxter Kalau Anda Pingin Radio Yang Paling Sensitive Paling Murah Dan Powerful Anda Bisa Pilih FASCOM UV 88 Di Samping Powerful Antenanya Sudah Cukup Bagus Sehingga Anda Bisa Memilih Mana Yang Anda Butuhkan Mana Yang Anda Perlukan Di Antara Ke 6 Radio Ini Dan Ini Memang Belum Waterproofing Tapi Dia Mempunyai Keunggulan Yang Lain Ini Sudah Waterproofing Tapi Punya Keunggulan Juga Yang Lain Ini Juga Punya Keunggulan Yang Lain Ini Juga Ini Juga Jadi Ke 6 Radio Ini Mempunyai Keunggulan Masing-masing Tinggal Anda Semua Yang Menentukan Mana Yang Anda Pilih Saya Hanya Bisa Memberikan Pendapat Saya Atau Hasil Pengujian Saya Atau Review Saya Selama Ini Mengenai Ke 6 Radio Ini Tinggal Anda Buktikan Saja Anda Pengen Yang Mana Anda Pengen Mana Yang Anda Sukai Apakah Modelnya Apakah Resipnya Yang Yang Pekah Atau Yang Ringkes Atau Yang Muham Miliar Tinggal Anda Yang Bisa Menentukannya Semuanya Saya Hanya Bisa Menyampaikan Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Bagi Anda Semua Untuk Menentukan Radio Murah Di Bawah 500 Ribuan Atau Antara 500 Ribuan Ke Bawah Jadi Bisa 550 Ribu Ke Bawah Bisa 500 Ribu Ke Bawah Atau Bisa Di Kisaran 370 400 Dan Bisa Di Kisaran 260 Ribuan Oke Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Radio Tentunya Bukan Murahan Tapi Dia Mempunyai Kualitas RX Yang Cukup Mumpuni Punya Kualitas Transmit Yang Cukup Mumpuni Kemudian Punya Beberapa Keunggulan Yang Sebenarnya Di Luar Harganya Oke Terima kasih Anda Sudah Menonton Sampai Selesai Untuk Review Dari 6 Radio Yang Worth it Untuk Anda Beli Di Bawah 500 Ribuan Jadi Bagi Anda Mungkin Yang Baru Akan Mulai Mengenal Komunikasi Atau Baru Akan Mulai Belajar Berkomunikasi Maka Ini Adalah Radio Yang Tepat Buat Anda Untuk Anda Miliki Tinggal Anda Pilih Yang Mana Yang Anda Sukai Dari Ke 6 Radio Yang Menjadi Unggulan Saya Ini Ya Jadi Ini Bukan Berarti Radio Yang Lain Tidak Baik Radio Lain Juga Bagus Namun Saya Mengkategorikan Radio Ini Adalah Berdasarkan Harga Berdasarkan RX Berdasarkan Kemampuan Fitur Fitur Yang Lain Yang Diperoleh Dengan Harga Yang Murah Sehingga Radio Ini Menjadi Pilihan Yang Sudah Sudah Saya Uji Sehingga Muncullah 6 radio Ini Yang Ada Di Hadapan Saya Ini Mudah Mudahan Ini Bisa Bermanfaat Bisa Menjadi Pertimbangan Anda Untuk Menentukan Produk Atau HT Yang Ingin Anda Punyai Pada Saat Anda Ingin Membeli Anda Sudah Bisa Mengetahui Kualitas Dari HT Yang Mungkin Yang Akan Anda Pinang Terima Kasih Sekali Lagi Anda Sudah Menonton Video Saya Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Dan Tentu Terus Berkarya Jaga Kesehatan Jangan Lupa Pakai Masker Kalau Keluar Supaya Kita Semua Aman Aman Keluarga Aman Aman Orang Lain Terima Kasih Yang Kini Assalamualaikum Warahmatull Wabarakatuh Sampai Tari Bye Bye Terima kasih.